Wah kira, luas juga ya Dan ada kaki manekin sih ini Man Serius, ini mulai agak serem sih Astagfirullah, lihat Bisa-bisanya ada orang menaruh muka manekin sih Assalamualaikum Halo Gue ngeri ketemu orang disini Hey, what's up guys, Enemi Balik lagi bareng gue Davi Dan pada malam hari ini temen-temen Gue sedang berada di Cikarang coy Dan lokasi yang akan gue telusuri pada malam hari ini Adalah sebuah pusat perbelanjaan yang sudah terbengkala Yang memiliki nama besar Ya tentunya temen-temen semua udah gak akan asing lagi dengan nama besar Ramayana Karena hampir di seluruh pelosok Indonesia Pasti ada pusat perbelanjaan yang bernama Ramayana ini coy Nah, ada yang menarik dari Ramayana yang ada di Cikarang ini Pasalnya pada tahun 2017 sempat terjadi kebakaran Jadi Ramayana ini tutup karena terjadi musibah kebakaran Gue gak tau apakah ada korban jiwa dalam musibah kebakaran itu Namun warga sekitar sini mengatakan Sejak kebakaran pada tahun 2017 Gedung Ramayana ini menjadi angker coy Oke temen-temen kita mulai masuk lewat rolling door ini coy Bismillahirrohmanirrohim Wow Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wow Man Udah lama nih gue gak eksploran mal Ini masuknya mal bukan sih Tapi yang jelas ini merupakan sebuah pusat perbelanjaan lah ya Temen-temen pasti tau lah Ramayana Kayaknya hampir di seluruh wilayah di Indonesia juga ada Ramayana Dan sebelah sini ini banyak banget nih Manekin-manekin Tapi bagian kakinya doang Kaki sama badan Wih Dari arah depan gue mendengar seperti ada Sayup-sayup suara musik dangdut Mungkin ada orang sedang memutar dangdut Nah bagian sebelah depan itu memang pasar coy Tapi harusnya jam segini sih udah sepi ya Oh kayak gue bingung nih Mau ke arah mana dulu Karena ini kayak luas banget Kayak ngeblong aja begini Tapi ada beberapa ruangan-ruangan yang disekat-sekat Coba kita kesini dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Oh ini bagian apa ya Kok ngerti ini bagian apa Mungkin ini bagian tempat makan kali ya Atau gudang mungkin Branded sale 70% plus 20% Anjay Ramayana banget gak sih Diskon 70% plus 20% Masyarakat umum akan menganggap Wih diskonnya 90% ya kan Karena 70% plus 20% Padahal hasilnya akan berbeda Hasil perhitungan antara 90% dan 70% plus 20% Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sepertinya ini toilet Bumbu kering Apa ini Ih pokok coklat disini Bumbu botol Saus tiram Bumbu kering Tikus Astagfirullahaladzim Toilet Dan ada tikus barusan Ih mudur ya Kakak rasanya apa ini Atau ini dapur kali ya Jangan-jangan bener Ini tempat makan Dan ini bagian dapurnya Gue paling males Kalau udah ketemu tikus Oke Kita keluar dari ruangan Yang menjijikan ini Apa ini Ini di atas ini Seperti tempat untuk menaruh sesuatu Oh gue tau Ini tuh kayak untuk display Menu paket makanan gitu gak sih Ya ini biasanya ada di Magdi, KFC, AW dan sejenisnya lah Tapi Memang kalau di Ramayana ada ya Tempat-tempat makan Seperti Magdi, KFC gitu ya Gue Lupa-lupa inget Udah lama juga gue gak belanja di Ramayana Di ujung sana ada pintu Ke arah mana ini Oh cuma ruangan kecil seperti ini Oke Ini juga ada pintu Tapi ini gembok cuy Kita balik lagi Wow Ini Ramayana cukup luas Dan sayangnya udah gak ada barang-barang Kayak rak-rak pakaian gitu kan Jadi Kayak ngeblong aja gini Ke arah depan sana ya Denger kan Ada suara dangdutan Gokil Udah tengah malem loh Masih ada aja suara dangdutan Udah lah Gue kayaknya gak perlu ke arah depan sana Kita Ke area Astagfirullahaladzim Gue kaget men Gue kira ada orang Ternyata itu foto Foto model pakaian Gila Lihat deh bagian atapnya Udah pada copot Ya maklum lah ya Ramayana ini Korban kebakaran Dan gue tidak tahu pasti Apakah ada korban jiwa Saat terjadi kebakaran Di tahun 2017 Halo Assalamualaikum Namun Gue mendengar Apa itu Astagfirullahaladzim Gue mendengar Informasi Dari salah satu warga Sekitar sini Astagfirullahaladzim Kaget gue Itu ada kaki Kaki manekin tuh Ya gue mendapat informasi Dari salah satu warga Yang tinggal di sekitar Ramayana ini Bahwa Tempat ini Lumayan cukup angker Beberapa warga Melihat Suka ada penampakan Seorang wanita Yang keluar masuk Dari Gedung Ramayana ini Wow Ruangan apa ini Assalamualaikum Ada pintu men disini Ada kain merah Ini apa ini Bismillahirrahmanirrahim Salamualaikum Ruangan kecil doang sih Ada kain merah juga disana Oke Kita keluar lagi Ya Setiap bangunan Yang memiliki sejarah kelam Seperti gedung Ramayana ini Yang menjadi korban Kebakaran Wah Masih tembus kesana Cih Selalu Menyisakan Cerita-cerita Mistis yang dipercaya Oleh warga Ada pintu Dan pintunya Tertera Angka 3 Wah Astagfirullahaladzim Gue udah mulai Agak ngeri disini Gue gak tau Ini ruangan apa Sudah ditumbuhi Sama Akar-akar pohon Di dinding-dindingnya Wow Ini ruangan apa ya Dan gue gak tau Ini Cerobong ini Fungsinya untuk apa Ada 1 2 3 4 Mungkin Untuk instalasi Udara Ya Gue gak paham Ini kakak mana lagi Man Serius Ini mulai agak serem sih Untungnya Ramayana ini berada di pusat kota Berada di tempat keramaian Jadi walaupun sudah masuk tengah malam Suasana di luar masih cukup ramai Gudang serbu Cuy Banyak banget ruangan disini Gue gak tau Ini banyak banget nih Perabotan-perabotan Uh Ada Lampu-lampu neon Toilet ya Ini juga toilet Ya Dan sepertinya ini juga toilet nih Oke Ini kayak untuk Ambil air hudu Serius ya Disini agak serem Agak cukup bikin gue merinding disini Padahal masih kedengeran Kayak Suara lalu-lalang Kendaraan Oh ini yang bekas kebakaran nih Keliatan kan Dindingnya gosong Bagian atasnya juga tuh Dan disini Kayak ada puing-puing gitu Bekas kebakaran Wow Gue gak tau Apakah Saat terjadi kebakaran Memang makan korban jiwa Nanti gue cek di artikel Karena gue belum Ngecek-ngecek artikel Sebelum gue melakukan eksplorasi ini Di sini ada rak-rak Dan banyak banget manekin Tuh manekin Oke lah Kita balik lagi ke depan cuy Terakhir kali gue eksplor Mall atau pusat perbelanjaan Yang sudah terbengkalai itu Di Tegal dulu Di Mall Muro Ya lumayan serem juga sih disana Tapi yang paling serem sih Menurut gue Tetap Mall Serpong ya Karena Mall Serpong tuh Gue gak astagfirullahaladzim Dua kali nih Gue dibikin kaget Sama foto Kaget gue ngeliat foto ini nih Gue kira orang Gak tau cuma foto Foto model Suai banget Kita kemana lagi ya Coba ke arah sini dulu deh Explore di Mall Kayak begini nih Kadang-kadang suka ada foto-foto model ya kan Bikin kaget cuy By the way Ramayana ini cuma satu lantai ya Cuma lantai dua ini doang Sementara lantai bawahnya Itu adalah Astagfirullahaladzim Ada kepala manekin Ada kepala manekin Ya sementara lantai satunya itu adalah Ruku-ruku pasar Gue gak tau apakah masih aktif atau enggak Aduh Kepala Kepala manekin Ini badannya nih Ini apa ya Ya ini pasti Ruangan untuk Menaruh pakaian-pakaian lah Astagfirullahaladzim Layla Leluh Muhammad Rasul Salam Salam Gue gak denger suatu di daerah sana Halo Assalamualaikum Halo Gue ngeri ketemu orang disini Gue ngeri ketemu orang disini Ada lagi pintu disana Dan tertera Angka dua Ini apa ini Gue gak denger suatu men Dari arah situ Kita cek kesana dulu Halo Anjay Gue gak denger lagi Dari arah sana Gila Astagfirullahaladzim Iya kan Ada suara di arah sana Dari berbagai penjuru Ya kayaknya sih tikus kali ya Karena di tempat seperti ini Pasti banyak tikus Tadi aja gue udah nemuin tikus Udah sih gue kira ular Motifnya kayak motif , kulit ular Alat apa ini Oh ini ruangan sama nih Kayak yang di ujung tadi Yang ada angka tiganya Ini kayak ruang instalasi mungkin Untuk udara Ya adalah Kita keluar lagi Ada pintu juga disini Ada seperti rak Rak kayu Entah untuk menaruh apa Sama seperti ruangan sebelah Ada rak kayu Tadi dari arah sini Ini juga ada suara Kosong Wih Banyak Apa ini Neon Ada pintu disana Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wow Gila Masih luas ternyata Dan Di area sini ya Lihat deh Ini kayak Bajaringan gitu Bukan sih Sudah runtuh men Wah ngeri banget nih Gue mesti hati-hati Oke Gue mesti hati-hati Uh ada menekin lagi disana Gue merinding disini Gue merinding banget disini Gue khawatir ketemu orang jahat disini cuy Bismillahirrahmanirrahim Insyaallah Orang Cikarang baik-baik Wih Ada tangan cuy Tangan menekin Ada menekin anak disana Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Kaki Kaki manekin Wow Tong Nggak lagi ngapain tong Sendirian baik Tempatnya apa ini ya Kayak loker-loker gitu ya Nggak tau lah Wah gila Luas juga ya Dan ada kaki manekin disini Gokil men Serius Ini luas banget sih Untuk menelusuri Satu lantai aja juga Lumayan melelahkan Ya untungnya cuma satu lantai Ini kalau Ada dua tiga lantai Capek banget nih Explore disini Ini kayak tempat Taman bermain ya Ada menekin yang udah gosong Jadi korban kebakaran dia Iya ini tempat Buat main tuh Ada Perosotan Iya kan Apa ini Wih Ada sepatu wanita Sepasang lagi Sepatu siapa disini Ada lagi tuh Manekin GD Konsinvasi Wow Kokil men Serius nih kokil Keren banget Men Makin ke belakang Makin serem ini Assalamualaikum Perhatian Ketuk pintu tiga kali sebelum masuk Sebelum dibuka Jangan masuk Sepertinya ini kantor Sepertinya ini kantor Ada beberapa Pengumuman Larangan kasir Tidak boleh menghitung Tidak boleh menghitung Uang di kontor Kasah Wow Ada ruangan Lagi disini Gila Luas banget ini Dan ada pintu Dari jeruji besi Ini kayaknya tempat Untuk menaruh berkas Atau Wah Gila Ada lemari Lemari besi Dan piling gue ini Untuk menaruh uang Lemari ini Ada kalender Kalender terakhir Tahun 2015 Gila Berangkas besi nih Mahal nih Wah Bukannya juga susah Gokil Ini Ruangan-ruangan bos nih Tempat naruh uang Yalah Kita kembali lagi Wow Gila men Luas banget ya Baru tau gue dalamnya Seluas ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Entah ini tempat apa Tapi dikelilingi oleh Kayu Yang membentuk Seperti rak Mungkin ini Dijadikan gudang Untuk menaruh produk Produk yang Hendak dipasarkan Mungkin ya Kantor SM Ada menekin lagi Unit kerja R28 Performance Ramayana Cikarang Ada tikar disitu Target BP 828 juta Target Cons 1 miliar 234 Total target 3 miliar 850 Gue gak paham deh Lihat deh Ini kocak banget loh Manet gini nih Ngadep ke tembok Ruang Administrasi Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke cuma gini doang Ada meja yang berbentuk letter L Musola Kecil banget Musolanya Tapi manjang Ini gua gak tau ruangan apa ini Ini toilet pastinya Anjay Tembus kemana ini Disini Harusnya ada sebuah pintu Tapi kayak abis Dijebol gitu loh Cuy Gue ngerasa kayak Ruangan ini abis Dijebol Sama maling Dan abis dijarah Iya gak sih Kalau mau dijarah Apa yang dijarah ya Atau mungkin disini dulu Ditaruh Barang-barang berharga Mungkin Oke Kita keluar lagi Bisa-bisanya ada orang menaruh Muka menekin situ Kepala manekin dong Ditaruh di jendela Oke Kita balik lagi men Digir aja Makin masuk ke dalam Suasana semakin hening Dan Gua makin merinding Gua gak nyangka Bakalan banyak banget ruangan disini Yang bisa gua telusuri Gudang umum Banyak banget ruangan cuy disini Oke Ini ruangan gudang Dan ada lagi disini Jadi gua gak tau ruangan Apa ini A-D-M-P-O Gak paham gua Foto-foto sindikat Wow Ini foto-foto Orang-orang Mungkin yang pernah tertangkap Di Ramayana Mungkin tertangkap Mencuri Iya kan Maaf untuk menghindari Ini hal-hal yang tidak diinginkan Apa itu Barang bawaan Belanja anda Kami periksa Perhatian Setiap kasus pencurian di toko Akan diserahkan ke kantor polisi Oh ini pos nih Pos security nih Janji anggota Satuan pengamanan PT Ramayana Lestari Santosa Oke Iya Iya Ini pos security Dan ini beberapa foto-foto Yang tertangkap Pernah melakukan praktek pencurian Di Ramayana ini Yaudah Kita keluar lagi Men Gila Luas banget Ramayana ini Ini baru satu lantai Ya syukurnya cuma ada satu lantai Kalau Ada dua tiga lantai Repot juga nih Gue explore disini Luas banget cuy Gue lupa nih Tadi gue luas mana ya Luas sini Ape luas sini Sini dulu deh Asli Kokil Astagfirullah Kalian denger gak Halo Salam Alayna Walaibadila Solihin Semoga cuma tikus Ya itu cuma tikus Ada beberapa permainan anak-anak Sini kayak dingdong-dingdong Gitu lah Gak tau time zone kali ya Dingdong itu Bahasa anak-anak Tahun 80-90-an Kalau sekarang Mungkin time zone lah Anak-anak di atas 2000-an Oke Banyak kain merah disini Oh iya Namanya juga Ramayana kan Ramayana kan Identik dengan warna merah Ini Kayak tempat Untuk penitipan barang Gedung ini telah dilengkapi Dengan kamera CCTV Segala Kejahatan Pelanggaran Tindak pidana Akan diserahkan Ke pihak berwajib Wih Kaget gue Kaki Kaki manakin Oke Sepertinya gue udah balik lagi nih Ke ruangan tadi ya Iya bener Nih Yang bikin gue kaget nih Foto-foto model Yaudah lah cuy Gue Sudah lumayan Lelah Eh sama seperti Di beberapa pusat perbelanjaan Atau mall Terbengkala yang pernah gue ngusuri Di Ramayana ini Juga lumayan Memberi Aura Serem Buat gue Aura horror Buat gue Oke lah Kayaknya segitu dulu Explorasi gue pada malam hari ini Thank you banget Buat temen-temen yang udah join Nonton Sampai terakhir Kasih gue jempol ke atas Jika temen-temen suka dengan video gue Seperti ini Dan buat temen-temen yang baru berkunjung Di Bujin TV Support gue dengan cara klip Subscribe Supaya channel semakin berkembang Dan terus menghibur So, akhir kata nama gue Davi Dari Cikaram Salam gue Sampai jumpa di video selanjutnya Peace Sub indo by broth3rmax